Intro Jadi kita bisa mulai, Bapak Ibu, saya mohon izin untuk mem-mute all Participants, kecuali Pak Dudu dan saya sebagai moderator, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, enggak apa-apa dijawab dalam hati saja Karena saya mohon semua Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini Saya di dalam hal ini mewakili pengurus daerah DKI Jakarta Hari ini beliau sendiri sebagai ketua pengurus daerah yang menjadi narasumber Dengan tema yang sesuai dengan bidang beliau yaitu hosting Jadi memilih hosting yang sesuai dengan kebutuhan itu merupakan tantangan tersendiri Jadi nanti selama 1 sampai 1 jam setengah ke depan nanti Pak Dudu akan berbagi bagaimana caranya supaya hostingnya sesuai dengan kebutuhan Pak Dudu saya buka mic-nya Selamat pagi Pak Dudu Selamat pagi, Assalamualaikum Waalaikumsalam Sehat Pak di tengah epicentrum Siap, Alhamdulillah Baik Pak Dudu ini pesertanya sudah 100 orang Jadi kemungkinan Sudah full ya Ya sudah full Nanti teman-teman yang tidak bisa gabung nanti bisa mantau lewat Youtube seperti biasa Pertanyaan disampaikan melalui chat ya Bapak Ibu Silahkan chat Kemudian tanya jawab nanti tergantung dari Pak Dudu nanti mungkin ada jeda di tengah sesi Ataupun mungkin selesai dari setelah selesai semua penjelasan baru akan dijelaskan Maksud saya setelah selesai semua penjelasan baru akan dijawab satu persatu Dan saya lihat disini ada banyak orang yang saya kenal yang sudah online disini Ada Pak Umar Kasan Selamat pagi Pak Umar Ada Pak Arief juga tadi dari Tegal Pak Arbain tentu saja karena beliau hostnya Dan kemudian juga teman-teman dari pengurus daerah yang lain juga sebanyak nih yang bergabung Pak Ayo monggo Ya oke Kalau begitu sudah sudah siap ya Bapak Oke Siap Bu siap Oke Kalau begitu silahkan sudah bisa share screen Pak Dudu Baik Sambil menunggu Bapak bisa share screen saya Apa namanya Cerita dulu tentang Pak Dudu ke teman-teman semua yang online hari ini Sudah kelihatan di layar masing-masing Bapak Ibu bahwa Pak Dudu ini atau nama aslinya adalah Dwi Fajar Saputra Beliau adalah ketua pengurus daerah Relawan Jurnal Indonesia Daerah istimewa Eh kok Jogja salah Daerah khusus ibu kota Jakarta Jadi Bapak Ibu yang kebetulan ada di daerah tersebut DKI Jakarta Bapak Ibu yang bisa mengadakan kegiatan atau kerjasama silahkan langsung menghubungi beliau juga bisa Kemudian Pak Dudu ini sehari-harinya ada di UPN Jakarta ya Bapak Iya Bu Nah beliau juga sebagai sisa admin dari PT Kresna Acitya Nusantara Dimana kita ketahui bersama untuk Bapak Ibu yang belum pernah gabung sama kita Kresna Acitya Nusantara ini adalah PT yang didirikan oleh teman-teman RJI juga Sebagai tapi core-nya berbeda kalau RJI ini core-nya adalah pengabdian masyarakat Maka Kresna ini lebih kepada core-nya lebih bisnis Terima kasih Bapak Dudu ini ada anotasi mungkin bisa diaktifkan dulu anotasinya Pak Dudu butuh anotasi nggak? Kalau Pak Dudu nggak perlu anotasi Anotasinya kita disable aja supaya tidak Tidak ada coret-coretan yang menghalangi PT-nya Pak Dudu Oke Baiklah kalau begitu Pak Dudu waktu dan tempat saya persilahkan Kira-kira berapa lama nih Pak penjelasannya? Santai sih paling setengah jam kurang lebih lah Oke nanti tanya jawabnya juga setengah jam ya berarti Monggo-monggo bebas aja Oke jam 12 juga boleh Alokasi waktunya mungkin tadi saya bilang ke teman-teman antara satu sampai satu setengah jam Jadi kalau Ada Pertanyaan lanjutan bisa langsung ke forum ya Bapak Ibu Saya harapkan semuanya bisa gabung di forum disana Ada para ahlinya juga yang bisa menjawab nanti Oke Pak Dudu silahkan dimulai Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabarnya Bapak Ibu sehat selalu ya Semoga dalam keadaan baik dalam kondisi work from home seperti ini ya Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa sharing berkaitan tentang hosting Yang mana memang hosting ini dapat kita ketahui bersama Merupakan salah satu bagian yang penting di dalam implementasi Open Journal System Bapak Ibu untuk kegiatan kali ini saya kurang lebih sudah mempersiapkan 15 slide ya Presentasinya yang mana nantinya kita fokus dulu mungkin dengan apa yang saya sampaikan Kemudian nanti setelah slide sudah saya kebetulan menjabat sebagai Ketua Pengurus Daerah RJI DKI Jakarta dan saat ini juga Bertindak sebagai sis admin PT Kresna Citya Nusantara Media Tama Yang mana merupakan sayap dari RJI Rihal Bisnis Jadi di sana nanti Bapak Ibu juga kami ada layanan untuk hosting Yang mana untuk saat ini 25 instansi Ataupun 25 jurnal gitu Yang sudah masuk ke dalam hosting kami Dan nanti kita bisa sharing bersama Gimana pengalaman Supaya setiap user, setiap klien, setiap aplikasi yang ada di dalam server Itu dapat berjalan, dapat normal, dan dapat menghasilkan keluaran-keluaran yang memang Nantinya dapat Memberikan keuntungan gitu ya Baik misalnya dari sisi akreditasi, dari sisi indeksasi, dan lain sebagainya Oke, kita masuk di Bahasan pertama Jadi ini Kurang lebih berapa ya 70% lah Ini bahasannya memang ada bahasan-bahasan teknis berkaitan sama TIK Jadi nanti kalau misalnya ada yang terlalu tinggi Ataupun ada bahasan-bahasan yang terlalu kurang dimengerti Silahkan aja Saya coba nanti memberikan pemahaman yang lebih mudah nanti diterima oleh Bapak Ibu Seperti halnya ini Kita harus mengetahui terlebih dahulu Kalau kita berkaitan sama hosting Pastinya ada penjelasan agar Bapak Ibu bisa memahami secara dasar Apa itu hosting Di hosting ini saya coba rangkum Rumah bagi file dan data Jadi kalau aplikasi berarti nantinya Bapak Ibu akan mengelola juga Ada file File-file di sini mungkin yang pernah Bapak Ibu dengar ada config.ing.php Lalu juga ada file yang untuk tampilannya biasanya ya Atau ada format-format spesifik seperti CSS Kemudian PHP Nah itu berupa file Jadi file di sini nanti juga saling berkomunikasi Bapak Ibu dengan data Nah data ini ada tempat penyimpanan Ada yang sifatnya juga query atau perintah Sehingga satu sama lain ini saling berkomunikasi Dan bisa mendukung untuk menghasilkan satu bentuk website Website yang nanti bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari Bapak Ibu Nah website di sini ini adalah OJSnya Bapak Ibu Jadi kalau filenya ini tidak berjalan Datanya saja yang berjalan otomatis nanti biasanya Bapak Ibu akan menemui Ada bentuk error di sana misalnya ada bentuk error 404 Nah 404 itu biasanya ya file-nya itu kosong di dalam rumah Nah itu harus kita tahu bersama Sehingga nantinya tindak lanjutnya juga bisa langsung dilakukan oleh Bapak Ibu Baik melalui tindak lanjut secara langsung Atau tindak lanjut menggunakan pihak ketiga seperti divisi IT Ataupun rekan-rekan RJI yang tutor-tutor bisa kita komunikasikan di sana Jadi diharapkan dengan adanya tindak lanjut itu OJS Bapak Ibu bisa berjalan normal kembali Lalu di situ juga ada kaitannya tentang ini Bapak Ibu internet Jadi kalau kita bicara hosting ini sudah wajib memiliki akses ke internet Baik misalnya kita sedang mengakses OJS Karena prinsipnya OJS itu bisa dua tempat ya Bapak Ibu Jadi ada yang OJS buat lokal atau biasa ketika pemanggilan localhost Nah atau localhost slash Nah itu juga bisa ditempatkan untuk OJS Khusus buat yang hosting ini menggunakan fasilitas internet Fasilitas internet di sini pastinya harus memiliki beberapa bagian juga Misalnya memiliki IP publik Ataupun memiliki jaringan yang memang sudah terkoneksi Ke internet dari provider tersebut Sehingga nanti kalau internet ini tidak berjalan otomatis Aplikasi itu juga tidak akan berjalan Nah itu yang harus dipastikan oleh Bapak Ibu Harus internetnya Atau biasanya disebutnya uptime ya Sehingga aplikasi OJSnya dapat normal dan dapat diakses Bagaimana biasanya Ini definisi dari hosting Kemudian ini saya coba membuat satu bentuk rangkaian Rangkuman-rangkuman sederhana dari apa yang saya coba Pernah lakukan Yang pertama adalah Memiliki branding yang baik dalam hal komunikasi ke klien Nah ini termasuk dalam satu bentuk tips mencari hosting yang tepat Jadi hosting itu banyak ya Bapak Ibu ya Ada misalnya kita bisa sebut merek misalnya Airway misalnya Atau misalnya IDC Nah itu kan juga ada beberapa yang memang Biasa terdengar gitu ya Kalau misalnya kita mau melakukan hosting OJS kita Itu Bapak Ibu harus mencari terlebih dahulu Tidak bisa serta-merta misalnya Kita baru mendapatkan informasi ini dari si A Kemudian si A Merekomendasikan dengan menggunakan Provider Misalnya RW tadi Itu harus dipastikan terlebih dahulu Kebutuhannya sesuai tidak dengan Bapak Ibu Karena tidak serta-merta Apa yang memang sudah dilakukan oleh orang tersebut Itu juga bisa diterima oleh Bapak Ibu Sehingga nantinya Takutnya ada miskomunikasi Sehingga ada beberapa yang tidak berjalan gitu Perencanaannya Nah dari situ memiliki branding yang baik dalam hal komunikasi klien Ini bisa Bapak Ibu lihat Dari mungkin bisa Googling terlebih dahulu Dari provider-provider tersebut Ada tidak misalnya ada yang Bentuknya itu dia protes ataupun dia kurang sesuai dengan pelayanan yang memang dilakukan oleh provider tersebut Nah itu Bapak Ibu juga harus bisa melihat branding dari provider Lalu yang kedua Memberikan informasi yang jelas dan lengkap Di informasi yang jelas dan lengkap ini Bapak Ibu biasanya bisa melihat di dalam web officialnya Di dalam web official tersebut biasanya ada beberapa hal yang mungkin bisa Bapak Ibu kritisi ya Yang pertama adalah Adanya misalnya bandwidth Bandwidthnya itu apakah unlimited Nah itu biasanya ada Satu dua yang memang hanya menuliskan unlimited Tapi kenyataannya Ketika melakukan Pengaksesan dan juga mengimplementasikan di hosting tersebut OJSnya sering error OJSnya itu sering bermasalah OJSnya itu ketika banyak yang mengakses tiba-tiba down Nah itu yang harus Bapak Ibu pastikan Bisa jadi informasi yang memang sudah disampaikan itu Tidak sesuai dengan kenyataannya Jadi dari situ Bapak Ibu bisa Memperhatikan ya Sehingga nantinya perencanaannya juga berjalan dengan baik Lalu yang ketiga Biaya nih Bapak Ibu Jadi kalau sudah branding yang baik Informasi yang disampaikan jelas dan lengkap Biayanya itu Kalau sepengetahuan saya dan juga sepengalaman saya Itu harus sesuai dengan pasaran Jadi kalau tiba-tiba ada yang menawarkan terlalu rendah Nah itu sudah jadi tanda tanya besar itu sebenarnya Ada hal-hal mungkin yang ditutupi gitu ya Jadi Bapak Ibu harus Coba mengkritisi di sana Melihat Apakah sesuai dengan Biaya-biaya yang ditawarkan provider lain Itu Bapak Ibu Kalau misalnya ada yang tidak sesuai Itu mungkin bisa di Konfirmasi terlebih dahulu Apa saja sih sebenarnya Yang memang ditawarkan Dengan biaya yang memang Disampaikan di dalam web Karena kalau kita lihat misalnya Untuk yang share hosting 10 GB kita dapat Misalnya cuma 10 ribu Atau 0 rupiah Nah itu juga ada Bapak Ibu Nah kalau misalnya kondisinya seperti itu Sebaiknya saran saya Konfirmasi terlebih dahulu Ini apa saja sih 10 ribu itu apa saja yang didapat 0 rupiah itu apa saja yang didapat Benar ini bandwidthnya Unlimited ataupun biaya dengan segitu Itu ternyata rate buat bandwidthnya tidak begitu besar Spacenya yang diberikan juga tidak begitu besar Nah itu yang perlu Dilihat oleh Bapak Ibu Sebelum memulai Yang kemudian memilih mitra kerjasama dengan asosiasi dan perusahaan Skala nasional ini menurut saya juga penting ya Sehingga kita bisa mengetahui Portfolio dari Provider hosting tersebut Khususnya kalau ada kerjasama mungkin dalam bentuk Implementasi ISO Nah itu juga Menjadi salah satu bagian yang bisa dilihat oleh Bapak Ibu Ketika memilih hosting yang tepat Lalu yang berikutnya Cara pembayaran yang beragam ini Kalau menurut saya ini penting Karena kita juga bisa memilih beberapa Alternatif gitu ya Beberapa opsi Jadi tidak satu tempat saja misalnya Hanya menggunakan ATM Tapi zaman sekarang kan juga Udah ada OVO Udah ada GoPay Nah itu mungkin juga Mempercepat ya buat Bapak Ibu Dalam hal urusan administrasi keuangan Sehingga Untuk penyewaan dan juga untuk Kalau-kalau kita membutuhkan Tindak lanjut dari providernya Dan ada pembiayaan Itu bisa segera dieksekusi Oleh Provider hostingnya Nah itu Tips mencari hosting yang cepat Lalu yang ketiga Bapak Ibu nantinya Akan Dicoba untuk melihat juga nih nantinya nih Jadi kalau sudah melihat hosting yang tepat ini Jenis layanan yang Bapak Ibu harus mengetahui juga Nah ini saya coba rangkum Ada jenis layanannya terbagi tiga Sebenarnya ada beberapa nih Bapak Ibu Tapi ini yang umum Yang biasanya Untuk lingkup OJS aja ya gitu ya Nah yang pertama adalah Share hosting Share hosting disini Satu mesin Bapak Ibu Jadi dia sifatnya itu satu mesin Cyber Tapi untuk bersama-sama Jadi bisa Misalnya saya Saya nyewa yang share hosting Bisa jadi Ketika saya cuma ada yang di satu provider Misalnya di RW Nah di RW saya Coba Ambil yang share hosting Kemudian Mbak Lidia juga mengambil yang share hosting Nah itu berarti Saya satu server nih bisa jadi Sama Mbak Lidia Dari situ kalau misalnya memang Mbak Lidia penggunaan dari webnya itu tinggi Ya bisa jadi berdampak ke saya Sehingga itu mungkin bisa jadi opsi Awal ya Atau tahap awal kalau mau mengimplementasikan OJS Tapi kalau misalnya ke depannya Indeksasi kita sudah tinggi Kemudian capaian-capaian kita juga tinggi Otomatis Kunjungan atau traffic Dari OJS kita juga sudah tinggi Nah itu Bapak Ibu perlu Adanya pertimbangan untuk meningkatkan Dari yang awalnya share hosting Dari situ Bapak Ibu bisa memanfaatkan Yang kedua Cloud hosting Cloud hosting pada dasarnya sama seperti share hosting Tapi dari segi kebutuhan itu bisa disesuaikan Jadi misalnya Kami membutuhkan space yang sudah mepet nih Cuma tinggal beberapa megabyte Nah dari situ ditambahkan ke 2GB Ataupun ke 3GB Nah itu kita bisa memanfaatkan yang sifatnya Cloud Tapi memang prinsipnya hampir sama dengan yang share hosting Namun perbedaannya Dia bisa menyesuaikan dengan kebutuhan Dan bisa langsung ditindaklanjut oleh provider Dan yang ketiga Ini yang sifatnya memang sudah tinggi ya Atau yang memang sudah stabil dan juga memiliki traffic yang tinggi Jadi dari situ Bapak Ibu bisa memanfaatkan Namanya VPS Virtual Private Server Nah kalau VPS Kita itu seakan-akan punya satu server utuh Nah itu satu server utuh itu milik kita semuanya Itu mau kita oprak-aprak Mau kita masukin ini Mau masukin PHP Mau masukin MySQL untuk database Mau kita install apapun gitu Buat misalnya manajemennya Menggunakan HATOP ataupun yang lainnya Nah itu Bapak Ibu memiliki satu kebutuhan Misalnya sudah ada kebutuhan itu Berarti opsinya bisa memanfaatkan yang virtual private server Nah ini plus minusnya memang tahap awalnya Bapak itu diberikan satu bentuk VPS yang kosongan Jadi dia sifatnya kosongan hanya penyediaan Servernya misalnya berapa core Ada dua core Berarti nantinya di dalam spesifikasinya Untuk spesifikasi prosesor itu sebesar dua core tersebut Kalau IPnya misalnya dikasih dua IP Berarti satu IP itu Bapak Ibu bisa Memaksimalkan dengan beberapa aplikasi lain Misalnya tidak sekedar hanya OJS Mau digunakan juga buat repository Mau digunakan juga untuk OCS open conference system Untuk konferensi Nah itu bisa dengan satu IP tersebut di beberapa aplikasi Dan kalau misalnya sudah cukup besar Dan juga mungkin ada kebutuhan lain IP yang lainnya itu bisa Bapak Ibu Manfaatkan kembali Jadi di dalam VPS ini memang sifatnya lebih fleksibel Namun memang butuh satu bentuk SDM ya Ataupun memang satu bentuk tim Yang memang nantinya ada orang-orang yang berperan dalam maintenance Dari VPS itu sendiri Karena biasanya Kalau VPS tidak bisa serta-merta Hanya orang yang memang belum memiliki basic dari IT Atau dari SIS admin Jadi harus ada satu orang memang sudah mengerti Dihawatirkan kalau ada bentuk upgrade Lalu ada dilakukan bentuk upgrade tersebut Nah itu nanti malah mengakibatkan aplikasi lainnya itu berdampak Jadi bisa jadi error ataupun tidak berjalan ataupun yang lainnya Nah ini untuk jenis layanan hosting Lalu ini saya coba kumpulkan dari beberapa provider ya Contoh jenis layanan hosting Ini yang share hosting Bapak Ibu Jadi pembiayaannya murah ya Rp25.000 per bulan Spacenya bisa didapatkan di kisaran 500MB Traffic ini unlimited Email accountnya unlimited Ini domainnya bisa dua untuk add-onnya Untuk MyCL database-nya ini juga unlimited Ini server location Kalau dikategorikan seperti ini 11x Ini kolaborasi Bapak Ibu Jadi penempatannya Misalnya buat yang sifatnya itu Internasional dia di US Tapi kalau di yang lokal dia di Singapur Nah itu kolaborasi Atau tengah-tengah gitu ya Lokasinya Antara yang US dan juga yang Singapur Lalu ada juga yang sifatnya gratis Buat web builder-nya Misalnya ini mau bikin website ofisial dari jurnal tersebut Yang isinya nanti Identitas dari instansi dari Bapak Ibu Nah itu bisa menggunakan Wibli di sana Nah ini yang sifatnya share Lalu yang sifatnya itu cloud Ini ada Bapak Ibu Kalau yang cloud ini Cukup terjangkau juga Dengan space yang cukup tinggi menurut saya Kita bisa dapat virtual memory di 2GB Nah nanti dari sini Bapak Ibu tinggal ngatur nih Bapak Ibu Storage space-nya 7GB Nanti bagi misalnya bikin OJS dengan multi jurnal Nah itu bisa disesuaikan Satu OJS itu Misalnya kita spare buat sebesar 2GB untuk mulai awal Nah itu berarti sisanya kan masih ada 5GB Nah dari situ Bapak Ibu tinggal memaksimalkan apa yang ada di 2GB Kalau mau menambahkan lagi yang ada di 2GB Itu bisa Bapak Ibu menambahkan Dengan yang memang masih tersisa di dalam storage space Nah ini pembiayaannya cukup murah ya Lalu virtual memory-nya memang ini Kalau untuk tahap awal masih cukup Tapi kalau mobile-nya sudah indeksasinya besar Sudah akreditasi khawatirnya traffic-nya besar Kalau sebesar 2GB mungkin perlu ditingkatkan ya Di kisaran 4 ataupun di kisaran 6GB Lalu yang bawah ini untuk yang VPS Bapak Ibu Jadi pembiayaannya cukup besar Di kisaran di sini ya 1,6 jutaan per bulan Dapat SSD storage-nya 80GB Nah ini yang bisa diandalkan ya dari VPS Dan juga kita untuk skala ini mungkin bisa di kisaran 20 aplikasi juga Masih memungkinkan nih Bapak Ibu ya Untuk bisa kita optimalkan nanti VPS-nya Nah ini 4 core, ini 8GB Dari sini misalnya kita mau bagi-bagi Nah ini IP tapi cuma dapat 1 Berarti IP ini nanti yang akan kita maksimalkan Buat total 80GB yang memang sudah diberikan oleh provider Nah di sini kita menggunakan namanya KVM Nah ini kalau KVM berarti nanti Bapak Ibu akan mendapatkan 1 user interface buat pengelolaan dari VPS-nya Karena ada juga yang tidak menggunakan KVM Kalau tidak menggunakan KVM Dia berarti Bapak Ibu harus memiliki satu bentuk kompetensi Buat command line atau baris perintah ya Sehingga nanti pengoperasionalnya tidak menggunakan user interface Tapi menggunakan perintah Nah ini contoh-contohnya Bapak Ibu Di yang saya coba rangkum ya Ini buat yang share, ini buat yang cloud, ini buat yang VPS Nah ini tampilannya Bapak Ibu Kalau kita memiliki VPS Virtual Private Server Ini KVM-nya Bapak Ibu Jadi ini kalau KVM Akan mendapatkan seperti ini tampilannya Jadi ini ada 4 IP yang diberikan Jadi ini sudah diaktifkan Di tiap IP yang sudah diberikan Total 4 dibagi jadi beberapa operating system Ada Debian, ada CentOS, ada Ubuntu Nah ini yang akan Bapak Ibu pergunakan Nah misalnya ini buat OGS saja nih Nah itu bisa dimaksimalkan nanti Kalau misalnya mau menggunakan si panel Ataupun mau menggunakan kontrol panel Bapak Ibu bisa memanfaatkan operating system dari CentOS Jadi di dalam virtual private servernya Bapak Ibu nanti mencoba install untuk yang CentOS Nah itu kalau misalnya sudah berhasil Bisa langsung melakukan izin Untuk mendapatkan lisensi dari si panelnya Ya nanti bisa langsung digunakan si panel Nah ini tampilan-tampilan awalnya saja Ketika kita klik ini kita bisa ngatur nih Bapak Ibu Kita klik ini kita bisa ngatur Bahwa di dalam Debian ini ada berapa RAM sih yang akan kita pakai Kemudian di dalam Ubuntu ini Berapa space yang bisa kita pakai Kemudian berapa bandwidth yang akan kita gunakan juga Itu akan mempermudah kita ya Saran saya memang Kalau kondisinya Bapak Ibu diberikan akun seperti ini Yang pertama harus dilakukan adalah konsultasi terlebih dahulu Terutama bagi sistem analisis ya Jadi kalau ada sistem analisis Bapak Ibu bisa Berkomunikasikan Ataupun dengan sis adminnya Ataupun yang sifatnya mengerti jaringan internet Ataupun bisa dibilang network gitu Bapak Ibu Sehingga nanti Pemetaannya dan juga pemilihannya Itu sudah sesuai dengan apa yang memang Sudah dibutuhkan oleh Bapak Ibu Nah ini dari tampilan VPS pertama Kemudian kalau kita sudah memiliki IP ini Nanti untuk menampilkan Misalnya kita mau menampilkan Domain ojs.relawanjurnal.id Nah itu IP ini Kita harus simpan di dalam manajemen DNS Nah ini namanya manage DNS Nah ini biasanya tidak satu kesatuan Bapak Ibu Antara VPS yang memang sudah kita langgan Dengan manajemen DNSnya Nah ini biasanya terpisah Antara ini hosting Dengan ini yang berkaitan sama domain Nah kalau di DNS ini Nanti IP yang di sini Bapak Ibu bisa bentuk Sesuai kebutuhannya Misalnya mau setting webmail Ya berarti harus ada menggunakan port tertentu di sana Harus menggunakan aktifasi dari CNAME Harus menggunakan beberapa hal yang memang Nantinya bisa menghasilkan satu bentuk webmail Kalau misalnya Bapak Ibu hanya menggunakan Untuk hosting biasa untuk aplikasi saja Tinggal menyimpan IP ini Dengan memanfaatkan fungsi dari A Kemudian nanti Bapak Ibu tinggal panggil DNS Manajemennya apa Misalnya tadi ojs.relawanjurnal.id Nah berarti nanti IPnya disimpan di sini Kita tulis Kita pilih yang A Kemudian kita tulis Untuk hostnya apa Ojs.relawanjurnal.id Lalu simpan Nah biasanya ketika melakukan bentuk konfigurasi Ini ada namanya propagasi Bapak Ibu Jadi kalau sudah propagasi Di VPS ini Dan juga di DNS ini Saling berkomunikasi Saling mengaktifkan satu sama lain Sehingga ketika sudah aktif Bisa diakses menggunakan laptop Menggunakan HP, smartphone, dan lain sebagainya Nah itu sudah dikategorikan Berarti sudah aktif VPSnya Dan siap untuk digunakan Yang berikutnya Ini sarana akses hostingnya ya Bapak Ibu ya Jadi kalau yang tadi Ini saya sudah fokus di VPS Yang ini sarana aksesnya Kalau kita bicara sarana akses hostingnya Ada beberapa Bapak Ibu Ada yang FTP File Transfer Protocol Ada yang SSH Secure Cell Nah itu menggunakan baris perintah Ataupun command line Atau ada juga yang menggunakan Control Panel Nah yang paling mudah sebenarnya Adalah yang control panel ini Karena menggunakan antar muka Kemudian kita juga ada beberapa fungsi Yang memang sudah disediakan Jadi mudah tinggal melakukan klak klik saja Kalau FTP di sini Biasanya memang Kalau kita menggunakan yang VPS ini Bapak Ibu Jadi untuk mengakses Kita mau mengupdate Kita mau merubah ya Dari file Nah itu kita menggunakannya Cukup menggunakan FTP FTP bisa digunakan Untuk beberapa mereknya Seperti FileZilla Kemudian bisa juga Kita menggunakan WinSCP ya Sehingga nantinya Bapak Ibu bisa mengirim Atau men-transfer ya File-file yang memang sudah dikembangkan Di dalam lokal dari Apa komputer ataupun laptop Bapak Ibu Ke posting Lalu yang SSA ini Sifatnya memang Perintah Baris perintah Seperti halnya Bapak Ibu Seperti ini mungkin ya Saya bisa Tampilkan sedikit Nah ini Saya share dulu Nah ini Ini berbasisnya SSH Bapak Ibu Jadi kalau misalnya ya Nah ini pakai SSH Jadi berbasisnya perintah Ini saya coba perintah Untuk membuka Su atau disini Buat akses ke root Sehingga nanti Ada Konfirmasi Perihal password Passwordnya sudah diaktifkan Dia bisa terbuka Akses rootnya Nah ini contohnya Oke Kita kembali lagi Ke PowerPoint Nah itu sarana Akses hostingnya Bapak Ibu ya Jadi ada FTP, SSH, juga Control Panel Di Control Panel nanti Juga saya jelaskan Beberapa Dan sudah saya siapkan Beberapa akunnya Sehingga nanti mungkin bisa Sedikit dilihat ya Yang berikutnya Nah ini Layanannya Jadi kalau kita sudah Terbiasa Untuk Mendapatkan hosting ya Itu paling banyak memang menggunakan Si Panel Si Panel disini Sebenarnya Terbagi Bapak Ibu Ada yang WHM ini ya Kalau WHM Seperti halnya ini Bapak Ibu Jadi Secara hirarki Ini Panel utamanya Ini si Panel itu Panel client Jadi Nanti kalau misalnya Kita mau menambahkan Yang belum ada di dalam Si Panel Itu bisa Kita eksekusi dari WHM Jadi misalnya Ada beberapa Di OJS 2 misalnya Ada beberapa Apa namanya Fungsi yang memang Belum tersedia di dalam Si Panel Nah itu Kita bisa Cek terlebih dahulu Tersedia atau tidak Di si Panel Kalau tidak ada Dari WHM nya Kita coba eksekusi Sehingga nanti bisa muncul di dalam Si Panel Nah untuk Menambahkan juga Misalnya kita mau menambahkan Kita mau menambah Space Nah itu Adanya di WHM Jadi si Panel ini Murni dari sisi Client nya Nanti WHM nya Di sini yang akan Menambahkan Mengedit Ataupun mengurangi Sehingga nanti Bisa digunakan oleh User Dengan menggunakan si Panel Namun ini Pembiayaannya cukup Mahal sekarang Di kisaran Satu tahunnya 675 Setahu saya 675 ribu Jadi untuk Pembiayaan Si Panel Cukup Melonjak ya Dari harga yang sebelumnya Di kisaran 300 ribuan Sehingga Memang Untuk beberapa penyedia Hosting itu Cukup Sulitannya Untuk menyesuaikan dari segi Pendanaan Nah ini yang Plex Ini yang cukup Happening sekarang Plex di sini Nanti juga ada contoh ya Ada beberapa Ada fitur yang bisa Dioptimalkan Jadi Plex ini Yang nanti Bisa digunakan juga Selain si Panel Di Plex ini Ada sifatnya juga yang Dashboard utama Dan juga ada yang Klien Sehingga nantinya Di dalam Plex Bapak Ibu Bisa Memaksimalkan juga Dengan menggunakan Kontrol Panel Plex ini Berbayar Di kisaran 300 ribuan Dan ini yang Mungkin sekarang Dengan skala Panel berbayar Yang dikategorikan Murah ya Bapak Ibu ya Ketimbang si Panel Dan juga ada beberapa Kontrol Panel lagi Yang mungkin Bisa dijadikan opsi Tak pun berbayar Nah untuk Yang gratis Ada yang webmin Dan juga ada Panel nih Bapak Ibu Saya ada akun Di webmail Nah nanti mungkin Bisa kita lihat juga Namun Dari segi Fungsi Dan juga Supporting Menurut saya memang Si Panel WHM si Panel ini Yang memang Bisa menjadi pilihan utama Tapi kembali lagi ya Bapak Ibu ya Apakah memang Mau Ada anggaran yang lebih Ataupun tidak Karena pada dasarnya Sebenarnya Yaitu Lebih ke dalam Kita Mendapatkan Feedback secara cepat gitu Bapak Ibu Jadi kalau menggunakan si Panel Kita bisa eksekusi secara langsung Kita tidak melakukan Tindakan Baris perintah Seperti yang tadi Command Line misalnya Jadi kalau ada di si Panel Kita misalnya Mau merubah DNS Nah itu ada Bapak Ibu Secara langsung Jadi di dalam DNS Itu langsung Diset disini Di dalam WHM Kemudian tinggal disesuaikan Dari IP nya Jadi Tanpa membuka Beberapa fungsi lain Jadi feedback ke kitanya Bisa cepat Bisa kita lihat Apakah langsung berfungsi Atau belum Nah ini contoh Layanan yang Plex Bapak Ibu Ini Plex juga Sekarang sudah digunakan Di PT Kresna Nusantara Dengan menggunakan Plex ini Ada beberapa fitur Yang bisa saya sampaikan Fitur Yang utamanya ini Bapak Ibu Adanya proses backup Dengan Kita bisa memanfaatkan Google Drive Nah ini yang saya ketahui Untuk di WHM Si panel Si panel Ini belum ada ya Bapak Ibu ya Webmin juga belum ada AA panel juga belum ada Ini saya coba Untuk melakukan Bentuk Backup Data Baik full Ataupun Beberapa bagian saja Itu bisa terkirim Bapak Ibu Dan cukup mudah Untuk prosesnya Kita tinggal menentukan Tapi Tapi saya belum Coba Untuk Google Atau Gmail Yang memang sifatnya itu Bukan Menggunakan Platform Google Suite ya Bapak Ibu ya Misalnya Google Umum gitu Misalnya Menggunakan yang email Saya Gmail biasa Dfsptra Gmail.com Itu saya belum Mencobanya Apakah bisa berjalan Atau tidak Kalau yang di Backup Manager ini Saya menggunakan Email dari Kresna dengan menggunakan Fasilitas G Suite dari Google Itu Kita bisa Mengoptimalkannya Dengan mengirimkan Data Di dalam Fitur Backup Manager Ke Google Drive Jadi pas Kita kirim Dan kita Lakukan konfigurasi Dia sudah Langsung Ada kayak bentuk API nya Berkomunikasi di sana Sehingga Bisa langsung Kita eksekusi Dan ini hasilnya Backup April Was created And Can be restored Nah ini juga Datanya Dan ini Ada notes nya Bahwa Dalam Google Drive Itu Sudah Tersimpan Di Backup Manager Ini Ini juga Ada Size nya Seberapa besar Total Yang saya coba eksekusi Ada di 89 Baik Baik ini Layanan dari Flex nya Lalu Ya ini Lebih spesifik Di dalam OJS Ini ada 3 slide Yang bisa saya Sampaikan Yang pertama Kalau kita berkaitan Sama Open Journal System Bapak Ibu Sebaiknya Melakukan Pemahaman Terlebih dahulu Di bagian Readme ini Bapak Ibu Ini Satu hal yang penting Yang bisa Bapak Ibu Lakukan Saya coba Buka dulu Oke Tampil ya Di Readme Ini Readme ini adalah Satu bentuk dokumentasi Bapak Ibu Yang sudah Dibuat Dibuat oleh Developer dari OJS Penjurnal System Nah ini Versi nya Versi yang terbaru ya 3202 Ini Bapak Ibu Bisa melihat Apa-apa saja sih Yang menjadi Kebutuhan dari OJS Nah ini Ada notifikasinya Yang cukup jelas Disini Nah yang pertama Ada system requirement nya Jadi Kalau Bapak Ibu Mau mengaktifkan OJS 3 Versi ini Bapak Ibu Harus mempersiapkan Yang pertama PHP Ini buat scripting nya Ini menggunakan Versi yang 7.2 Kemudian ini MySQL Ini untuk Database nya Ini harus Mempersiapkan Yang 4.1 Minimal Nah untuk MySQL Biasanya ini Umum ya Sudah tersedia Tapi untuk yang PHP nya ini Kalau menggunakan Si panel Itu Bapak Ibu Bisa memanfaatkan Valid facilities Multi PHP ya Jadi nanti Bapak Ibu bisa Milih PHP apa yang Mau di-enablekan Mau di-aktifkan Untuk Bisa digunakan Di dalam Server ibu Atau bapak Nah disini Di dalam Apache Nanti Bapak Ibu Juga Bisa memilih Kalau misalnya Kita Menggunakan VPS Pastinya Apache ini Masih belum tersedia Karena harus melakukan Proses instalasi Terlebih dahulu Tapi kalau menggunakan Si panel Pada dasarnya Cukup banyak Yang menggunakan Apache Atau juga Plex disini Kalau misalnya memang Kita mau menggunakan Nings Atau kita mau menggunakan Webshop per lain Itu Bapak Ibu Biasanya Harus Komunikasi Dulu ya Ke Customer service Sehingga nanti Bisa diaktifkan Untuk Webshopernya Yang berikutnya Ini operating system ya Bapak Ibu Jadi kalau operating system Bapak Ibu Nanti Bisa milih Ya Kalau untuk VPS Ya terserah kita Kita mau aktifkan Apa nih Dengan menggunakan KVM Biasanya sudah ada Node nya Bapak Ibu Jadi Node disitu Kita bisa aktifkan Ada Windows Ada Apa Linux gitu ya Nah Linux nya Misalnya mau menggunakan Buntu Mau menggunakan Sentos Atau mau menggunakan Yang lain Yang basis Linux Itu Biasanya sudah Tinggal kita lakukan Proses klik saja Lalu nanti bisa aktif Kalau menggunakan KVM Nah ini Recommend Server nya Lalu Ini dari Sisi Instalasi Nah Kalau kita bicara Instalasi Ini harus Dijadikan Satu bentuk acuan Buat Bapak Ibu Yang pertama Extract OJS rship Location in your Website Document Directory Jadi biasanya Ini bisa kita gunakan Di public Underscore HTML ya Kemudian disini Untuk files Dan directory nya Ini beberapa Yang harus diaktifkan Dalam arti Harus di Writable Nah ini ada Opsional ini Untuk yang config Untuk public KC Kemudian KC Slash Underscore DB Ini juga harus Diaktifkan Untuk Writable Nah kalau Writable Berarti kita harus Memerhatikan adanya Bentuk permission Disana Nah Bapak Ibu Bisa mengaktifkan Jika menggunakan Flex Ataupun C-Panel Itu Permission nya Dan bisa Disetting Biasanya di 755 ya Agar bisa Aktif Agar bisa Dikategorikan sebagai Writable Yang berikutnya Ini Bapak Ibu Create a directory To store Upload file Nah ini Untuk OJS Ya Itu biasanya memang Belum tersedia Di dalam Default Foldernya Kita harus Membuat terlebih dahulu Create folder Files nya Ini Ada Arahan Untuk Penempatannya 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 Itu Sebaiknya Dihindari Dari Non-web Accessible Location Jadi misalnya Kalau kita menggunakan Public Underscore HTML Nah dari situ Bapak Ibu Bisa menggunakan Yang diluar dari folder itu Misalnya kita bikin Di dalam folder Home Jadi Home Kemudian Slash dari Apa Direktori berikutnya Kemudian Slash file Nah tidak Dari Public HTML gitu Jadi ketika Diakses Nah ini juga Di Untuk menjadi Satu acuan Buat Bapak Ibu Agar terhinder Dari Hacker Ya Karena bisa juga ya Di Dork Sehingga nantinya Mempermudah Hacker untuk Memasukkan Atau mengaktifkan Scripting yang sifatnya Itu nantinya Bisa merusak Tatanan dari server Bapak Ibu Karena cukup banyak ya Kalau kita Lihat Misalnya kita Google Googlingnya Aja Di dalam Google Itu kita klik Misalnya Apa Namanya Tata cara hack itu juga Ada cukup banyak ya Bapak Ibu ya Nah ini ada cukup banyak ya Atau kalau dari segi teknis Bisa dikatakan di face Nah ini ya Sangat banyak Total hasilnya Nah itu yang salah satu Yang dilakukan oleh pengelolanya Dia lupa penempatan Jadi direktori untuk file-nya Dia masih disimpan di dalam satu Direktori web accessible-nya Yang berikutnya ini dalam segi Open web browser To your Ini ya Ini dari segi path-nya Bapak Ibu ya Nah ini Sebaiknya memang Dihindari Beberapa Pemakaian path ya Jadi kalau bisa Memang dari domain utama Itu menggunakan Secara langsung Itu bisa diatur Di dalam Base URL-nya Yang ada di config. .ing.php Nah itu bisa Bapak Ibu lihat di dalam Folder OJS-nya untuk Tahapan keempat ini Lalu ini Sifatnya Opsional Ini bisa Bapak Ibu Lihat terlebih dahulu Lalu yang Berikutnya Ini ada Terpartir library-nya ya Jadi Ada beberapa hal yang mungkin Bisa Bapak Ibu baca Terlebih dahulu Terutama ini Terpartir library Nah ini biasanya Berdampak Sama Beberapa Fungsi Kalau misalnya Kita mau mengaktifkan Language Mau mengaktifkan Untuk proses Indeksasi Seperti Misalnya menghasilkan XML Dari Apa namanya Dari DOAJ Ataupun Untuk mengaktifkan DOI Itu Dipastikan Untuk Terpartirnya Nah Kita kembali Ke Materi Oke Ini yang Tahap awalnya Baca ritmi terlebih dahulu Untuk OJS Lalu Ini ada yang berkaitan Sama isu Bapak Ibu Terkait OJS Khusus untuk OJS 3 Ini sangat direkomendasikan Karena Isu-isunya Cukup update Dan cukup banyak Dibahas Sehingga Kalau ada bugs Ada celah keamanan Itu Bapak Ibu Bisa mengetahuinya Bagaimana Tata cara Tindak lanjutnya Nah itu cukup familiar Ya Dan juga cukup banyak Dibahas Adanya di sini Bapak Ibu Di GitHub Kalau yang OJS 2 Itu menurut saya Tidak begitu banyak Ya Nah ini kalau OJS 3 Nah cukup banyak ya Ini yang udah close Kalau close berarti Memang isunya sudah clear Biasanya sudah ada tindak lanjut Dari sisi developernya Dan Pelajari di sini Misalnya ini ada error message File loading After upgrade Lalu juga Ini Building while journal Problem Many things are not feasible Di OJS 3.2 Ini yang terbaru ya 3.2 Dan ada beberapa hal lain Yang mungkin Bisa Bapak Ibu Lihat dulu Kalau misalnya memang Sesuai dengan Apa yang di Apa Apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu Dan ternyata errornya sama Bapak Ibu bisa mungkin Mengikuti Anjuran-anjuran Biasanya ada di dalam GitHub issue ini Oke Ini Yang ketiga Ini pertimbangan awalnya Bapak Ibu Untuk spesifikasi hostingnya Jadi kalau pertimbangan minimal Spesifikasi hosting Untuk skala awalnya Bapak Ibu Bisa fokus di RAM dan juga space Untuk skala awal bisa di kisaran 2 GB Untuk space-nya di kisaran 3 GB Ini untuk kategori Multi jurnal ya Bapak Ibu ya Lalu untuk skala menengah Itu bisa di minimal RAM-nya di kisaran 4 GB Spesifikasi di kisaran 10 GB Ini untuk mempermudah Bapak Ibu Dalam hal pengaksesan Untuk RAM ini Kemudian untuk space ini Dalam hal penyimpanan file Karena kita ketahui bersama OJS itu File-nya pasti tergolong banyak ya Karena untuk menerbitkan Ada banyak juga PDF yang dihasilkan Belum juga nantinya Ketika melakukan proses review Itu banyak dokumen-dokumen Yang memang sudah di-upload Baik oleh autor Aupun dari pihak editor Ataupun dari pihak reviewer Sehingga untuk space ini Jadi hal wajib Yang memang harus diperhitungkan Oleh Bapak Ibu Yang berikutnya Untuk hosting OJS Ini kebutuhan script ya Tadi sempat saya singgung ya Untuk OJS 3 cukup besar Untuk speknya Buat PHP Di 7.2 Tapi di beberapa provider Si panelnya itu sudah Sampai di 7.4 Yang sudah siap digunakan Jadi bisa kita tinggal downgrade saja PHP-nya Sehingga nanti Untuk OJS 3-nya Bisa dilakukan instalasi Lalu kebutuhan lain Nah ini yang perlu Bapak Ibu siapkan Yang pertama adalah SMTP buat mailing Ini karena kita menjadi satu Keharusan ya Apalagi kalau kita mau Tujuan kebutuhannya adalah Untuk akreditasi Yang mana ada salah satu poin Yang berkaitan sama Manajemen daring Nah di sana Salah satu Apa Kacuannya adalah Menggunakan SMTP Menggunakan mailing Sehingga Si autor Bisa mengirimkan Akun Bisa registrasi Bisa menotifikasi Bisa mengirimkan Tiap perkembangan-perkembangan Ke editor Bisa menggunakan email Dan menggunakan Fasilitas SMTP Lalu untuk lokal Nah ini untuk Language-nya Bapak Ibu Jadi misalnya OJS 3 Kalau misalnya Lokalnya itu tidak berjalan Itu biasanya ada bentuk Tagar-tagar gitu Bapak Ibu Jadi kayak ada Pagar-tagar-tagar kayak gitu Nah itu Kemungkinan besar Lokalnya memang bermasalah Ini Kalau misalnya kita Paset ke dalam Bahasa Indonesia Karena awal mulai Ketika lakukan proses Instalasi itu Bahasa-bahasa Inggris Nah itu Biasanya memang Ada beberapa Penamaan yang tidak Berjalan Nah Dari situ Bapak Ibu harus Memastikan Lokal lainnya ini Bisa Semuanya Tervasilitasi Dari segi penamaannya Lalu untuk OJS 3 Bapak Ibu ini Wajib Bapak Ibu ketahui Karena untuk Akses datanya itu Semuanya Hampir semua Ini bisa Saya pastikan Hampir semua Ini menggunakan Ajax Nah ini Ajax ini Yang nantinya Mempermudah Bapak Ibu Dalam Dalam Melakukan loading Antara misalnya Kita pas klik Bagian setting Kemudian Kita klik Bagian website Nah itu Nanti Untuk Proses loadingnya Menggunakan Ajax ini Kalau misalnya Loadnya lama Ataupun ketika Melakukan Saving Terus tiba-tiba Tidak ada notifikasi Savingnya Nah bisa jadi Ajax itu ada masalah Jadi mungkin Bapak Ibu Bisa melihat Nah kalau misalnya Untuk melihatnya Itu biasanya ada di Error lock Jadi error locknya Nanti ada bentuk Modifikasi Bapak Ibu bisa Melihat kembali Apakah memang Ajax ini Bermasalah Atau tidak Lalu Untuk Tahap Keamanan Ini salah satu Hal yang memang Harus dipersiapkan Oleh Bapak Ibu Yaitu SSL Secure Shocker Nah disini Nanti Bapak Ibu bisa Mendapatkan Satu bentuk DNS Dengan Protokol HTTPS Nah Ada HTTP Ada HTTPS Untuk Aktivasi DSSL Itu Harus Memastikan HTTPS Itu Memang berjalan Ketika melakukan Browsing Ataupun Kita klik Misalnya DNS kita Nah itu HTTPS Aktif Atau tidak Biasanya Untuk Melihat aktif Atau tidak Itu ada logo gembok Di dalam SSL Nah nanti Ketika di klik logo gembok itu Itu ada sertifikatnya Nah nanti Bapak Ibu bisa melihat Misalnya Kalau menggunakan sertifikat yang gratis Itu bisa mendapatkan dari Let's End Script Nah di Plex Jadi kalau di Plex itu ada satu fungsi Yang nantinya Bapak Ibu cukup Klik bagian forum That's End Scriptnya Nanti otomatis SSLnya bisa berjalan Oke ini Slide terakhir Untuk Kebutuhan hosting untuk OJS Yang perlu dipastikan juga adalah Kebutuhan import atau export Karena kita ketahui bersama ya Untuk OJS Bapak Ibu Itu Yang bisa kita andalkan adalah Banyaknya fasilitas import Yang memang sudah sesuai dengan aplikasi-aplikasi Di luar dari OJS Misalnya kita sudah melakukan Pendaftaran di dalam DOAJ Kemudian sudah diterima di DOAJ Nah itu kan salah satu Tindak lanjutnya adalah Mengirimkan XML format DOAJ-nya Nah itu Bapak Ibu bisa Memanfaatkan import-export dari XML format Nah ini Harus dilihat juga Apakah di dalam hosting sudah disediakan Atau belum Kemudian di dalam JSON formatnya Juga demikian Jadi kalau misalnya belum Mungkin kita bisa konfirmasi Ke CS dari hostingnya Lalu yang penting juga Yang bisa Bapak Ibu Pelajari adalah Disini ada beberapa Panduan troubleshoot Bapak Ibu Dari developer Dan kembali lagi Ini adalah OJS 3 Jadi dari segi dokumentasi Memang OJS 3 Bisa diandalkan gitu ya Baik dari sekitar Pak Dudu Halo Pak Dudu Sepertinya terputus Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Dudunya terputus kayaknya ya Iya kayaknya Bu Bentar saya hubungi lagi beliaunya Baik Bapak Ibu silahkan Sekalian ke Grup chat ya Bisa untuk Mulai bertanya Mungkin tadi ada hal yang kurang Jelas Atau ada pertanyaan Sambil menunggu Pak Dudu Chatnya belum aktif Bu Chatnya belum aktif Chatnya sudah aktif Bapak Di bawah itu Ada klik chat Atau bisa pencet ALTH Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Chatnya di CD Bu Bentar Di ini Pak di klik ALTH Pak Dudu Pak Dudu Pak Dudu sedang bergabung lagi Ini di home saya mati tiba-tiba Oh iya Pak Ini saya coba pakai tethering Oke Baik Pak Pak Arba Pak Arba Mas Erwin masih ada di sana Saya lanjutkan yang terakhir boleh 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 Pak Oke Ini chatnya masih Saya usahakan ya Bapak Ibu Kita lanjutkan lagi Sambil mendengarkan Pak Dudu Silahkan Pak Oke Ini partisipannya baru satu Atau memang Sudah oke ya semua ya Lanjut aja Pak Oke Jadi Ini untuk troubleshootnya Ya Bapak Ibu Ini beberapa Memang berkaitan teknis sekali ya Mungkin bisa Bapak Ibu Pelajari terlebih dahulu Tapi menurut saya ini sangat Bermanfaat nantinya Kalau misalnya Bapak Ibu Memang Mendapati hal yang serupa Nah kemudian Ini Nah ini yang buat Webmin nih Bapak Ibu Jadi Webmin disini nanti Tampilannya seperti ini Ini sekilas saja ya Untuk mempermudah Kemudian untuk Si panel Nah ini tampilannya Kemudian untuk flex Nah ini tampilannya Bapak Ibu Lalu Ini ada Nah ini web kita Di hosting.kresnanusantara.co.id Yang bisa Bapak Ibu Lihat Kalau memang Ada kebutuhan untuk Hosting Untuk OJS nya Baik Mungkin demikian Yang bisa saya sampaikan Untuk Kebahasan kali ini Silakan Silakan Jika ada pertanyaan Ataupun ada hal-hal yang Kurang jelas Bisa di Komunikasikan kembali Saya kembalikan ke Ibu Lydia Sebagai moderator Terima kasih Baik Terima kasih Pak Bapak Ibu Bapak Ibu Chat nya sudah bisa Silakan Tapi karena Sudah selesai Penjelasannya Boleh disampaikan secara langsung Mungkin Bisa langsung Tap to speak Yang menggunakan Smartphone Atau bisa langsung Diklik unmute Aja Untuk kemudian bertanya Silakan Bapak Ibu Bisa bertanya langsung Atau via chat Terserah ya Karena ini tadi Sepertinya settingan chat nya Baru dibuka Tadi kayaknya Ada yang mau bertanya Silakan Bapak Ibu Silakan Untuk Pak Dudu Iya Monggo Iya File nya Link yang kemarin Boleh saya share disini ya Pak Untuk Boleh boleh Untuk ini Apa namanya Untuk materinya Iya silakan Bu Oke Sudah saya share Sudah saya open Itu bisa di slide share saya Atau nanti PDF yang saya berikan ke Ibu Bisa di upload juga di RJI Boleh Pak tadi sudah saya ini Saya download yang tadi Cuman ini yang saya share Yang slide share nya Silakan Bapak Ibu Kalaupun memang Butuh yang PDF Mungkin nanti Sini juga akan di post Di forum Pak Silakan Pak Pak Dudu nanti bisa post Di forum juga Oke Ini ada pertanyaan dari Pak Hendra Pak Hendra Ini Pak Asri juga ada nih Private ke saya Oh ya Ya Ini Pak Hendra dulu ya Pak Bagaimana cara setting Jika kita bekerja Menggunakan localhost Dan bisa di online ke hosting Untuk OJS3 Terima kasih Ada di chat Pak Sudah bisa Baik baik Terima kasih Oke Tiga aja ya Pak Iya Kalau yang tanya Jabri ke Pak Dudu Pertanyaannya apa Ini prinsipnya sih sama aja ya Sama aja Ada dari Pak Asri yang berkaitan sama localhost juga Oke Kalau ada pertanyaan lagi ini dari Pak Farudin ini Untuk pertanyaan ketiga Untuk merubah tampilan background OJS2 di hosting Bagaimana ya Bapak untuk aktifasi Terus kemudian aktifasi reply email di OJS2 Yang sudah di hosting Bagaimana Apakah untuk jurnal sendiri Harus beda hosting sama kampus Atau bagaimana Oh ini lebih ke Pemilihan Websitenya ya Mau gabung atau tidak Nanti bisa dijelaskan Monggo Pak Dudu ada tiga pertanyaan dulu yang ditanggapi Oke baik Untuk Pak Hendra Terima kasih atas pertanyaannya Ini berkaitan Bagaimana cara setting Jika kita bekerja gunakan localhost Dan bisa di online ke hosting untuk OJS3 Oke baik Jadi Ini yang saya tangkap adalah Bapak sedang melakukan Pengembangan di localhost Kemudian ada kebutuhan untuk Hosting agar bisa diakses secara online Seperti itu ya Pak ya Mungkin Pak Hendranya terdengar Iya Betul ya Oke Kalau misalnya kondisinya seperti itu Bapak nanti Harus memastikan terlebih dahulu Dari beberapa hal Ini yang pertama adalah Kalau Sebentar Ini share screennya belum kelihatan masih powerpoint Bapak Iya sebentar Bu Oke Oke Saya share ya Nah ini Bapak bisa pelajari Ini ada cukup banyak di Google Jadi secara prinsip kerja Untuk localhost ini Berarti Bapak nanti Ini akan mengembangkan Atau juga Tata kelola OJSnya Itu hanya di dalam PC Ataupun di dalam laptop Bapak Jadi nanti Bapak Tidak ada hal-hal yang memang untuk Capaiannya ya Dari OJSnya itu sendiri Jadi cukup Hanya proses Tata kelolanya saja Tapi kalau misalnya Bapak Ada kebutuhan Buat akreditasi Kemudian ada kebutuhan Buat indeksasi Kemudian ada kebutuhan Untuk Diseminasi informasi Dari jurnal Bapak Nah itu memang Dibutuhkan adanya Layanan hosting Jadi apa yang ada di dalam Localhost Bapak Nanti akan dimigrasikan Kedalam layanan hosting Nah kita bisa Memanfaatkan Dari beberapa Layanan yang ada Misalnya Disini ya Untuk disini Ini ada Ada Service prosedurnya Nah untuk Service prosedur Ini akan Dilakukan beberapa Hal terlebih dahulu Ini ada Yang pertama Ini pengiriman Online form Terlebih dahulu Nah di dalam online form ini Nanti Bapak Ketika di klik Itu akan Mengarah ke Bagian home Lalu ada Terangan ini ya Pak Yang Bapak pilih Hosting migrasi Jadi dengan Adanya migrasi ini Nanti OJS Bapak yang ada di lokal Itu bisa diakses Dengan menggunakan internet Baik dari Orang luar Ataupun Kerabat Bapak Ataupun memang Nanti untuk Proses akreditasi Sehingga Asesor itu Bisa melihat Apakah Jurnal Bapak Sudah Sampai tahap mana Misalnya nanti Proses penilaiannya Sampai Sinta 4 Ataupun Sampai Sinta 3 Sehingga nanti Bisa ada Gambaran gitu ya Untuk bisa Dinilai Tapi kalau kondisinya Masih lokal host Otomatis Bapak hanya Bisa memanfaatkan Dari sisi Bapaknya aja Tidak bisa Melakukan Proses-proses Apa Pengembangan Dari OJSnya itu sendiri Mungkin Cukup Kemudian Yang Berikutnya Untuk Bapak Fahruddin Mau tanya Untuk merubah Tampilan background OJS 2 Di hosting Bagaimana ya Jadi kalau untuk OJS 2 Itu bisa Bapak Manfaatkan Nah ini Kebetulan saya Masih menggunakan OJS 2 Oke Ini misalnya Menggunakan OJS 2 Pak Kemudian Mau merubah Tampilan Secara Konsep Dari OJS 2 Itu ada Beberapa Pendekatannya Pak Jadi ada Menggunakan CSS Dengan Memanfaatkan Seperti halnya ini Di manager jurnal Kemudian di setup Kemudian di bagian tampilan Nah ini misalnya Nah ini misalnya Kita mau Menyesuaikan ya Nah ini ada File nya Ini saya ambil dari UMBY Nah ini Jadi Bapak bisa mengambil Bentuk CSS ini Dan nanti bisa Menyesuaikan Misalnya dari segi Warna Dari segi Apa Dari segi Layout Itu bisa Disesuaikan Dari format CSS ini Jadi ini bisa Bapak copy paste Kemudian nanti Bapak sesuaikan Sehingga nanti Ketika proses penyimpanan Itu sudah sesuai Dengan apa yang memang Bapak buat CSS nya Lalu Pernyataan Berikutnya Aktivasi Reply email Di OJS2 Yang sudah di hosting Bagaimana Nah ini berkaitan Tadi Seperti yang saya sampaikan SMTP ya Di sini SMTP Nah ini ya Nah kalau Kita berkaitan Sama OJS2 Itu Di bagian Config ya Pak Ini saya Notifkan dulu Config.php Oke Nah misalnya kayak gini Pak Kelihatan gak ya Nah ini ya Sudah kelihatan kok Pak Ini kan Oke Ini config Ya betul Ini config.in.php Untuk SMTP nya Bapak bisa Aktifkan dari Sisi ini Nah ini ada email setting ya Nah ini dari Layer ini Sampai bawah Sampai ini Nah itu bisa Bapak Manfaatkan Kalau saran saya Di tahap awal Ketika mau Aktifkan Bapak harus Memanfaatkan SSL dulu Di dalam Domainnya Jadi nanti Yang pengalaman saya Memang Dengan adanya SSL Itu sangat membantu ya Untuk proses SMTP Jadi bisa juga SSL nya itu Ketika di testing Itu tidak Masuk ke dalam Spam Nah itu yang beberapa kali Saya dicobakan Saya aktifkan dulu SSL nya Baru setelah itu bisa Running Nah kemudian Ini harus Diaktifkan Ini ada on Jadi ini kalau Dalam kondisi Titik koma Berarti ini Dalam kondisi tidak Aktif Ini harus kita aktifkan Sehingga titik koma nya Dihapus Ini baru SMTP nya bisa Dikategorikan sebagai Aktif Lalu berikutnya tinggal Dari segi konfigurasinya Pak Nah ini ada SMTP server Kalau kita menggunakan Yang sifatnya itu Gmail Nah itu tinggal menggunakan Server SMTP nya Dari Gmail Kemudian kalau port Misalnya kita menggunakan Port 25 Seperti halnya ini Nah dari sini juga Kita tinggal sesuaikan Otorisasinya SSL atau TLS Kemudian username Dari email yang Bapak akan gunakan Kemudian SMTP password Dari password email Yang akan Bapak gunakan Nah ini biasanya Ada yang memang Membuat Email SMTP khusus Ada juga yang membuat Email SMTP gabungan Dengan Korespondensi dari Jurnal Nah itu kalau saya Saya biasanya memang Saya gabung Karena memang Tidak begitu banyak Ya untuk Dalam skala Satu hari itu Email-email yang memang Terkirim dan juga Email-email yang Masuk Jadi tidak Begitu Butuh Ya untuk Email secara Apa khusus Kayak gitu Tapi mungkin kalau Lognya sudah Besar Bisa jadi Emailnya juga nanti Akan tergabung ya Jadi kalau kayak gitu Untuk memilah Antara ini mana yang Editorial Email ataupun Mana yang review email Itu agak sulit Nah jadinya Ada juga yang membuat Sendiri dari SMTP emailnya Baik Yang berikutnya Untuk jurnal sendiri Apakah harus beda Hosting Sama website Utama kampus Ataupun Siakat kampus Nah kalau ini Kembali ke Masing-masing kebutuhan Ya Bapak Ibu ya Untuk Pak Fahruddin Mungkin bisa Diidentifikasikan dulu Apakah memang Dari segi Spesifikasi Hostingnya itu sudah Cukup Atau memang Mau gak mau Harus Menambah Spesifikasi dari Hostingnya Kalau misalnya Memang sudah Cukup Itu bisa langsung Dieksekusi secara langsung Dengan menggunakan Subdomain dari Website utama Nah misalnya Subdomain Website utamanya Adalah Relawan Jurnal .id Untuk Hostingnya Ditambahkan Jurnal.relawanjurnal.id Jadi Tetap Menggunakan dalam Satu domain utama Namun Disitu Bapak tinggal Menambahkan Subdomain Nah dari situ Kembali lagi Harus Mengidentifikasi dulu Apakah spesifikasinya itu Sudah Cukup Ataupun Kalau kurang Nah kalau kurang Ya itu Kembali lagi ke Bapak Apakah mau diteruskan Atau mau ditambah Atau mau Dibedakan Tapi kalau secara Kita Kalau misalnya Berdasarkan Akreditasi Jurnal Nasional Itu tidak Ada satu Bentuk Apa ya Penghususan gitu ya Untuk domain Apakah Hostingnya itu Harus berbeda atau tidak Yang dilihat adalah Ya sesuai dengan Prasarat Dan juga syarat Akreditasi Jurnal Nasionalnya Misalnya Kunjungan unik Kalau berkaitan sama Hosting Ataupun diseminasi Baruasan Dan lain sebagainya Jadi Untuk Pak Faruddin Mungkin bisa terjawab Kalaupun tidak Bisa dikomunikasikan kembali Lalu yang berikutnya Ini Pak Asri ya Secara private ke saya Oh ya ada yang private ya Terima kasih 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 Sudah 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 saya Masukkan ke satu dokumen Untuk di Apa namanya Untuk lebih mudahnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke Dari Pak Arifin Misalnya Ada OJS 2 Hosting A Dan B Dan informasi Di OJS 2 Tersebut berbeda Suatu saat OJS dari hosting Dua berbeda Jadikan satu bagaimana Pindah DOI nya bagaimana Wah ini panjang Ini kayaknya Saya mau bertanya Misal memiliki OJS 2 Di hosting Ya Hosting A B Jadi ini Ada dua hosting Ya Ada OJS Dengan dua hosting Gitu ya Ya Dan informasi Di OJS 2 Oh dan informasi Di dua OJS tersebut Berbeda Suatu saat OJS dari dua Hosting berbeda Ingin dijadikan satu Di hosting A Nah itu pertanyaannya Mungkin cukup Ini ya Cukup apa ya Cukup Bingung juga sih Saya menjawab ini malah Karena secara Alur kerja Sebenarnya Rada sulit Diimplementasikan Tapi Kalau yang pernah Saya lakukan Adalah Ketika melakukan Proses Menggabungkan Dari Yang Eh sorry Bukan menggabungkan Malah mengekstrak ya Atau memisahkan Jadi dari Multi Jurnal Ke single jurnal Nah itu yang pernah saya lakukan Tapi Kalau sebaliknya Dengan adanya dua Hosting Hosting A dan B Kemudian informasinya Ya mungkin ini Perlu Identifikasi dulu Dari sisi Database terutama Apakah memungkinkan Hal tersebut Apalagi Nanti juga perlu Dilihat OJSnya ini Apakah OJSnya itu Memang versinya sama Atau versinya Berbeda Nah itu yang perlu Dipastikan Lebih lanjut Kemudian Kalau dari segi Cara memindahkan DOI dari Hosting B ke Hosting A Ini Setahu saya memang Harus ada Konfirmasi Terlebih dahulu Kepihak Apa Kepihak Crossref Dihawatirkan IP nya itu Memang Berdampak ya Jadi dari Situ Kalau sudah ada Notifikasi Nanti mungkin Ada yang Tersampaikan dari Crossref Sehingga nanti Proses migrasinya Dari hosting B Hosting A itu Bisa lancar Nah itu mungkin Yang bisa saya Sampaikan dari Pertanyaan Pak Arifim Ada lagi mungkin Mbak? Ada di bawah Pak Sebentar Oke ini Bapak-bapak Dan ibu-ibu yang Hadir ini Kemudian Sudah saya masukkan Ke sini Sebagian Bapak Oke Yang saya highlight Aja kok Yang pertanyaannya Pesan untuk Pengelola jurnal Yang masih Septyana Septyana Pesan untuk Pengelola jurnal Yang masih Berada di Tahap Newbie Ini Tahap Newbie Untuk maksimal Dalam pengelola jurnal Yang dipercayakan Terhadapnya apa saja ya Pak? Terima kasih Saya agak bingung Baca kan buat ini Untuk OJS 3 Spesifikasi hosting Yang direpublikan Contoh 10 jurnal Oke Kemudian Terus ada Pak Sabian Ini Sabian lah Saya tahu Ini Ini Pak Paul Zidin gak ini? Pak Dudu bagaimana Bagian mana yang harus diubah? Agar sekruti OJSnya aman Oke Kemudian SOA 3 ya Antara menginstal dengan Sub-Ocolius Dengan install manual Bagus yang mana? Baik Untuk Ibu Septyana Dewi Pesan untuk pengelola jurnal Yang masih berada di Tahap Newbie Untuk maksimal dalam Mengelola jurnal Yang dipercayakan terhadapnya Apa saja Pak? Oke Untuk pengelola jurnal yang masih Tahap Newbie Yang pertama Harus banyak-banyak membaca Untuk Yang berkaitan sama Optimasi Dan juga pengembangan Dari jurnalnya Jadi misalnya Dari segi aplikasinya Ya mungkin Ibu harus Banyak membaca dokumentasi Agar bisa terbiasa Dalam alur operasional Dari OJSnya Misalnya seperti itu Kemudian Kalau dari sisi hosting Ya mungkin Ya mungkin dengan adanya Acara ini Ibu bisa Saya dapat Informasi awal Gitu ya Hal-hal apa saja Yang memang Dibutuhkan dalam Hal hosting Kemudian Setelah Banyak membaca Saya pikir Perlu juga kita Adanya jaringan Ya atau Pertemanan Pertemanan Nah disini RJI kan hadir Gitu ya Untuk Memaksimalkan Mungkin Ada hal-hal yang memang Masih belum Terpublikasi Gitu Menjadinya ada Bentuk sharing disana Nah mungkin saran saya Buat Ibu Septyana Cari juga Teman-teman yang memang Satu Ini ya Satu pemikiran gitu Sama-sama pengelola jurnal Yang nantinya bisa Saling sharing kembali Mungkin ada yang baru didapat Atau ada yang Belum tersampaikan gitu Sehingga nantinya Dapat informasi tambahan Untuk Ibu Septyana itu sendiri Kemudian dari situ Saran juga Adalah Fokus dalam Menghasilkan Satu bentuk Tulisan yang baik Pastinya Bu Jadi kalau Saran saya Kalau Kita fokus Dengan Menghasilkan Artikel yang baik Nanti biasanya Mengikuti tuh Bu Insya Allah Jadi misalnya Indeksasi juga akan Naik Atau misalnya kayak gini Kalau kita menghasilkan Artikel yang baik Otomatis kan Tata kelolanya itu juga sudah Sesuai standar kan Seperti itu sebaiknya Nah dari situ DUAJ mungkin bisa Diraih Kemudian nanti Bisa kita mendapatkan SGW Web of Science Atau nanti mungkin Bisa sampai Skopus dan lain sebagainya Sehingga Dengan adanya Capaian-capaian dari Artikel yang Sudah berkualitas Nanti juga dengan sendirinya OJS nya Dan juga Tata kelola jurnalnya Itu bisa Seirama gitu Bapak Ibu Itu mungkin Tiga hal yang mungkin Bisa saya sampaikan Untuk yang masih newbie Disini juga saya Sebenarnya masih newbie ya Tidak begitu Bisa Panjang lebar gitu ya Ya mungkin Tiga hal itu cukup gitu ya Kemudian Pak Arief Untuk OJS Besifikasi Hotting Yang direkomendasikan Contoh 10 jurnal Nah disini Saya harus Memastikan terlebih dahulu Apakah Pak Arief ini Sifatnya itu Jurnalnya-jurnalnya itu Jurnal cetak Atau jurnal yang baru Fresh install Nah itu yang mungkin Harus dikonfirmasi Terlebih dahulu Kalau jurnal cetak Pastinya Bapak kan nanti Ada bentuk Digitalisasi ya Jadi kalau sudah Ada bentuk digitalisasi Pastinya Bapak sudah Ada gambaran PDF-nya itu ada Berapa banyak Kemudian Dalam satu artikel Itu ada Berapa Besarnya ya Untuk filenya Kemudian Dari situ Bapak juga Memastikan Apakah Memang Spesifikasinya Misalnya dari Skala space-nya 3 GB Itu sudah cukup Atau belum Atau Untuk skala yang lebih Besar Khawatirnya memang Apa yang saya sampaikan Belum sesuai Jadi harus terkonfirmasi Dulu nih 10 jurnalnya itu Memang Sifatnya fresh install Atau Sifatnya itu Digitalisasi Nah kalau digitalisasi Kita sudah ada gambaran nih Kalau fresh install Untuk 10 jurnal Kita Harus Memastikan Setidaknya Yang skalanya itu Tadi yang saya sampaikan Adalah Yang skala menengah ya Dengan besaran 10 GB Dengan besaran 4 GB Untuk satu RAM Di dalam server Sehingga nantinya Bisa maksimal Karena 10 jurnal Cukup banyak Dan Pastinya traffic Di dalam satu Menit Ataupun Satu jam Itu juga Cukup menyita Dari segi Servernya itu sendiri Kemudian Pak Fauzidin nih Kayaknya Pak Dudu bagaimana Yang harus Diubah Agar security OJS nya aman Nah kalau Dikategorikan Security OJS nya aman Waktu itu saya Pernah share ya Di dalam slide share saya Saya mohon izin share Screen ya Bu Boleh kirakan Bapak Tunggu Sebentar Saya stop dulu punya saya Nah oke Oke Nah ini Slide share saya Yang berkaitan sama Kak Manan ya Ini Silahkan bisa Dilihat Jadi yang perlu Kita pahami bersama Adalah Karena OJS ini Sifatnya Aplikasi web Jadi Segala Macam Apa ya Ya hal gitu ya Baik itu sifatnya Positif ataupun negatif Itu memungkinkan Masuk ke dalam Server kita Apalagi kalau sudah Memiliki IP publik Itu ya Nah itu Itu pasti ada aja Yang namanya Dia berniat apa Berniat apa Nah dari sisi Itu Kita harus melakukan Bentuk preventive Nah bentuk preventive nya adalah Ini contoh kasusnya Jadi ketika Diaktifkan Satu scripting nya Dia melakukan Bentuk device orangnya Sehingga menghasilkan Tampilan seperti ini Ini mungkin bisa dikategorikan Orang yang mau eksis Ataupun orang yang mau Apa yang mau mencoba Apa yang dia dapatkan Nah itu Pada dasarnya sebenarnya Itu hal yang lumrah ya Di dunia website Nah ini potensinya Jadi kita harus pahami ini Kerantanan web Ancaman serangan Nah ini yang coba Saya kategorikan Best practice nya Yang pertama Dari segi registrasi Registrasi di sini Pastinya Bapak Ibu Di dalam Config.ping.php Itu ada Namanya Capta Jadi untuk capta Di sini harus ada Bentuk validasi ya Ketika lakukan proses Registrasi Jadi tidak serta-merta Kita ketika Melakukan registrasi Itu Langsung Terkirim Kedalam server Nah itu yang bahaya Karena apa Karena bisa jadi Bukan Orang gitu ya Karena kan ada juga Robot-robot gitu ya Bot-bot yang bisa Memanfaatkan celah itu Nah itu yang kita Harus Preventif di sana Kemudian ini filtering Kalau filtering ini Dari sisi Upload filenya Kebanyakan Kalau kita lihat Di beberapa Tata cara dalam Device OJS Itu filtering Cukup besar ya Bapak Ibu ya Cara-cara yang Disampaikan gitu Jadi Banyak File-file yang memang Sifatnya itu Tidak berkaitan Sama naskah Tapi ketika Di upload Itu malah Dia menyerang gitu Menyerang tatanan Dari server Nah itu yang Kita harus tindak lanjut Dengan cara filtering Jadi ketika Meng-upload Itu mengharuskan File-file yang memang Bersifatnya itu sesuai Dengan naskah Seperti Word Seperti ODT Misalnya Seperti Libre Nah itu yang harus Dipastikan terlebih dahulu Kemudian Ini Ht aksesnya udah cukup lama ya Saya belum Coba lagi sama ini Memang Dari sisi Penyampaiannya Cukup Sebelumnya ini Di 2017 Ingat saya Nah ini kemudian Ini mungkin Bapak Ibu Bisa pelajari dulu Di dalam sini ya Ht akses ini Juga diperuntukkan Buat OJS 2 Waktu itu Saya belum Uji coba lagi Buat yang OJS 3 Kemudian yang Updating di sini Updating di sini Bapak Ibu memang Prinsipnya Seperti tadi Yang saya sampaikan Di dalam slide Ada isu-isu Keamanan Nah di sana Ketika melakukan Download OJS Yang itu kan Ada security issue Nah itu yang harus Dipastikan oleh Bapak Ibu Bahwa di tiap Format Ataupun di siap versi Dari OJS Baik OJS 3 OJS 2 Nah itu Ada isu-isu Yang berkaitan Sama security Nah ketika ada Updating Biasanya dari developer Itu melakukan Patching di sana Atau melakukan Perbaikan Sehingga Bisa mengupdate Bisa Meminimalisir Hal-hal memang Yang Sifatnya itu Mengganggu tatanan Dari server Kemudian SSL Nah ini Menurut saya sekarang Sudah wajib bahkan Dapat informasi Kalau Chrome itu Kedepannya Harus menggunakan SSL Karena Di dalam Chrome Itu Kalau yang tidak Menggunakan SSL Ada Kemungkinan Itu akan Tidak running ya Itu info yang Saya dapat Dari beberapa referensi Jadi Sebaiknya Memang Dari sekarang Bapak Ibu Bisa Kita Melihat Apa itu Fungsi dari SSL Apa itu Bagaimana Cara mengimplementasikannya Sehingga Nantinya bisa Menghindari Hal-hal yang Bisa merugikan Dari jurnal kita Nah itu Untuk pertanyaan yang berkaitan sama keamanan Mungkin ada lagi Bu Tadi belum semuanya saya Oh yang Ini maksudnya ada lagi Ada pertanyaan apa Ada pertanyaannya Ya yang tadi pertanyaannya setelah Pak Oh ada ada masih ada Satu lagi saya lupa Cuman Cuman ada yang tidak Tidak berkaitan Tapi tidak berkaitan dengan keamanan Saya share screen lagi ya Bapak ya Munggu munggu Tadi kan sampai disini ya Ya Bagaimana security ini kan sudah Oh ini Terus ini Ini yang Ini kaitannya dengan software kulus ini Oh iya Cara menginstall dengan software kulus Dengan install manual Bagus yang mana Oh ini tergantung ya Pak Ini Bapak atau Ibu Mungkin Bapak kali ya Ini lembaga soalnya Pak Jadi Di dalam server itu ada Satu bentuk fungsi Namanya installer Bapak Ibu Installer itu Ada satu produk namanya software kulus Jadi di dalam software kulus ini Ketika kita klik Itu serta-merta Tidak melakui Tahapan proses Bagaimana yang sifatnya manual Jadi seperti tadi kita buat Apa folder ininya Folder apa namanya Folder files Kemudian kita pastikan Writable tadi Yang di beberapa folder Nah itu dengan adanya software kulus ini Ketika kita aktifkan Dia otomatis melakukan generate Kemudian nanti bisa Berjalan bisa diakses Gitu Untuk OJS nya Baik dari sisi admin Baik dari sisi database Itu juga akan Ter-create Atau Dibuat secara otomatis By Produk Sokolius itu Nah kalau Misalnya Bagusan mana Kalau menurut saya Memang install manual lebih bagus Karena Kita yang tahu sendiri Apa yang memang kita lakukan Kita juga bisa Memaksimalkan dari segi Maksimal upload Ataupun apa gitu ya Yang bisa kita Optimalisasikan Kemudian kita juga bisa Memperhatikan dari segi Hal lain yang untuk Mendukung keamanan dari OJS kita Anggo Yang di Di bawahnya ya Pak Saya Spok ke bawah Yuk Ini di chat juga kayaknya Masih ada Bu Udah udah saya masukkan Sini semua kok Oh semua udah ada Ini dari Pak Henda tadi sudah ya Ya Udah dijawabkan tadi Pak ya Udah ini Pak Rudin juga sudah Terus Pak Miftahur ini Apakah Bisa dirubah versi PHP Di C-Panel yang ada di OJS nya saja Soalnya mau upgrade OJS terbaru Tanpa mengubah versi PHP yang di website Yang dipakai PHP yang lama Oke Ini perlu dikonfirmasi ke Bapaknya Apakah ini menggunakan share hosting Atau menggunakan VPS Atau menggunakan apa ini Jadi kalau menggunakan share hosting Saya khawatirnya nggak bisa ya Karena memang layanannya itu Tidak mendapatkan akses root Atau akses ke dalam server secara langsung Secara langsung Jadi kalau misalnya kita mau update Dari sisi Dari sisi kebutuhan kita Itu harus konfirmasi dulu ke customer service Itu mungkin perlu dikonfirmasi dulu Pak Miftahur Tapi kalau secara Sistem kerja di dalam VPS Itu sih masih memungkinkan ya Tapi memang harus ada beberapa hal Yang memang harus di Optimalkan Tapi kalau misalnya mau maksimal Saran saya mungkin bisa dicoba di lokal dulu Kemudian nanti tinggal penyesuaian dari segi server Tapi kalau dari segi share hosting Ini sudah saya pastikan Kemungkinan besar 90% nggak bisa sih Kalau menurut saya Ini Pak Andrik ya Ya Pak Andrik Saya mengalami masalah Proses instalasi OJS pada lokal host Waktu penyesuaian itu kembali lagi ke halaman install Tidak ada pesan sukses atau error Kira-kira kenapa ya Ini tahapan tadi requirement-nya harus dipastikan dulu Pak Kalau misalnya requirement-nya memang dari segi PHP-nya tidak sesuai Dari segi MySkill-nya juga tidak sesuai Karena bisa jadi di dalam tahapan lokal Itu di dalam server-nya itu berbeda Nah itu yang harus dicek kembali Jadi tahap awalnya memang requirement-nya harus dipastikan dulu Baru setelah itu Bapak bisa memastikan dari sisi server-nya Apakah sudah sesuai dengan requirement atau belum Karena biasanya kalau masalah halaman Yaitu kembali ke PHP Ataupun kembali ke dalam Kebutuhan-kebutuhan spesifik dari OJS-nya itu sendiri Apalagi kalau skalanya OJS 3 ya Kalau OJS 3 kan dapat dikategorikan scripting PHP-nya itu tinggi ya Dengan yang cukup update gitu Karena sekarang itu PHP setahu saya sudah lebih dari 7.4 gitu ya Nah kalau yang di OJS 3 terakhir itu masih menggodakan yang 7.2 Berikutnya Pak Fatus Sohib Pak Fatus Sohib ya Oke Pak apakah ada standar khusus untuk nama subdomain dari jurnal atau kampus X jurnal Atau harus satu jurnal satu nama subdomain atau satu domain Terima kasih Kalau saran saya Standar khususnya memang menggunakan subdomain dengan menggunakan dot ya Misalnya tadi OJS.relawanjurnal.id Jangan menggunakan yang relawanjurnal.id Slash OJS Nah itu ada lagi Bapak Ibu Jadi kita bisa menggunakan yang memanfaatkan slash ya Atau penempatan direktori dari folder OJS-nya di dalam public HTML biasanya Kalau menggunakan HTML Nah itu yang perlu di cek kembali ya Pak Kalau misalnya memungkinkan buat subdomain seperti itu bisa langsung dieksekusi Cara update jurnal keterbaru Kalau seperti ini harus dipastikan lagi beberapa halnya ya Kemarin kalau nggak salah sudah disampaikan ya sama Pak Cipto ya untuk migrasi Nah tapi kalau ini update Kalau update mungkin yang saya tangkap OJS 2 yang versi lama di update ke versi baru Nah mungkin maksudnya itu atau migrasi nih ya Mungkin mau di konfirmasi dulu nih Ini namanya hampir sama kayak saya belakangnya Kayaknya ini update jurnal mungkin sama sama OJS 2-nya kali ya Kalau pindah OJS 2 ketiga kan namanya migrasi dan sebalik Nah ini kalau update Kalau memang masih ada silahkan bisa tap to speak atau unmute Untuk konfirmasi kalau nggak kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja Bapak Siap munggu Baik Berikutnya Andaria Format CSS ini ya Bisa tidak kami meminta format CSS Ada itu di salah satu tutor dari RJI Itu buat formatnya Ini mungkin saya harus izin dulu tapi ya Oh iya Pak Anwardhani Itu beliau buat di githubnya Mungkin Pak siapa ini ya Pak Alan ya Di-share di forum atau di-share di sosmed pak Di-share di githubnya Oh di-share di github Sebentar saya coba exit full dulu Mau share screen Sebentar github Nah ini 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 saya dapat Oke Saya share screen Langsung aja share screen ya Pak Pak Saya di-chat ya Ya boleh Nah ini Nah itu ya Di sini ada tuh di github.com slash Anwardhani Nah itu Pak Anwardhani Dari IAIN Surakarta ya kalau masalah Nah itu ada yang khusus CSS OJS3 Nah itu bisa Bapak Ibu manfaatkan Gini ya Yang lebih spesifik Itu bisa Bapak Ibu manfaatkan ya Jadi nanti Ini disesuaikan dengan Ini saya share Nah ini ya Lihat kan Jadi ada Aksara misalnya Aksara.css Algozali.css Nah ini biasanya disesuaikan sama Jurnal yang memang sudah di custom sama beliau Ini silahkan Saya sudah konfirmasi sih sebelumnya Baik Dan kalau sudah disimpan ke dalam Publik seperti ini ya pastinya bisa di-download Silahkan Betul ya Oke ada lagi Ibu? Ada Pak Masih ada beberapa ini Bentar Kalau pakai share hosting ini dari Pak Jamil ini Ya Kalau pakai share hosting itu Untuk install sesuatu via CLI Memang nggak bisa ya? CLI Share hosting Ya itu terbatas Pak Karena apa? Karena layanan share hosting itu memang Layanan paling bawah gitu ya Dalam Penawaran yang memang disampaikan oleh Provider Jadi Itu Itu Biasanya sih itu yang Sifatnya hemat Kemudian juga Terbatas dari segi layanan-layanan Tapi Kalau untuk skala Menjalankan OJS Itu sudah bisa dikategorikan Bisa Bisa ya? Bisa Tapi kalau memang via CLI Ya mau nggak mau harus konfirmasi dulu Dan itu Kembali lagi ke masing-masing kebijakan dari provider Ada yang bisa langsung Ada yang memang Tidak Otomatis dibuka Ada yang memang harus ada pernyataan dulu mungkin Nah itu biasanya yang Yang biasa Saya temui ya Lalu untuk proses instalasi kan pakai Sublocalius atau upload folder ke si panel kemudian diakses via browser Nah misalnya kita harus instal sebuah program yang hanya bisa menggunakan CLI gimana Bisa nggak? Nah ini kategorinya masih di share hosting ya? Kalau di share hosting kembali lagi ke konfirmasi yang tadi Apakah memungkinkan atau tidak Tapi biasanya kecil kemungkinan Saya bisa pastikan itu Oke kalau yang pertanyaan berikutnya ini menanyakan CSS juga? Iya Bisa pakai yang tadi aja Bisa pakai yang tadi yang di github tadi ya Bapak ya? Iya Itu yang ada OJS 2 dan OJS 3 Yang sudah di share soalnya yang di github tadi Iya Oke Ini pertanyaan dari Pak Havara Fais ini nggak tahu Bapak atau Ibu Kayaknya Ibu-Ibu ini OJS kami nggak bisa notifikasi email Itu di bagian mana ya nggak bisanya Pak SMTP atau bagaimana Peraturan nama username atau gimana Lebih baik mungkin ada bentuk print screen dulu yang dilakukan Atau nanti setelah ini bisa jawab di saya atau Yang terdekat misalnya Pak atau Ibu ini Ya misalnya Ya bisa kontak Pak Anwar Dhani misalnya Atau ke Mbak Lydia di Surabaya Yang paling cepat dapat jawaban tuh sebenarnya kalau Bapak Ibu itu menanyakan melalui forum Karena di forum itu semuanya bisa menjawab Jadi tidak harus Forum.relawanjurnal.id Ya Silahkan nanti bisa registrasi di forumrelawanjurnal.id ya Bapak ya Ya Oke ini pertanyaan selanjutnya Pak dari Muhdan Saya mau Oke dua ini ya terakhir mungkin ya Bu ya Ya betul Dua ini memang saya berarti nanti yang tidak terjawab Bapak Ibu bisa ke forum atau mungkin bisa japri Pak Dudu aja Gitu ya Pak ya Ya ada nomor saya di slide Ya atau boleh DM di Instagramnya Pak Dudu Atau DM di Instagramnya RJI juga boleh Monggo monggo Install di plugin gallery di OJS versi 3.1.2.4 Upload plugin rs.contentafolder.corespon Ya kira-kira masalahnya apa Mau install plugin gallery di OJS 3 namun tidak bisa muncul upload plugin Part chief does not contain a folder that corresponds to the plugin Nah ini Biasanya kan tahap di dalam OJS 3 itu ketika kita aktifkan Install pluginnya Itu ada proses aktifasi dulu ya dengan centang di bagian plugin Plugin di bagian kolom plugin Nah itu untuk enablekan ada proses centangnya Nah itu perlu di cek dulu apakah sudah dilakukan Kemudian tahap berikutnya Biasanya ini di plugin-plugin yang ada di dalam OJS Itu juga ada yang perlu di cek lagi dari sisi Apa namanya Ya tadi seperti halnya requirement Kebutuhan-kebutuhan dasarnya Nah itu juga mungkin perlu dilihat terlebih dahulu Tapi kalau dari pesan ini sih Udah upload plugin archive does not contain a folder Jadi plugin name-nya ini kemungkinan besar mungkin belum di set ya Jadinya atau mungkin bisa jadi belum di enablekan Jadi mungkin bisa dilihat dulu oleh Pak Muhdan Memang baiknya sih ketika disampaikan seperti ini Beliau bisa kirim screenshotnya Sehingga nanti bisa diketahui lebih dalam lagi Apa yang bisa mengakibatkan pesannya ini muncul Oke yang berikutnya Pak Koko ya Pak Koko Ya yang terakhir ya Bapak ini ya Saya mau bertanya terkait migrasi hosting OJS Setelah dimiliki setiap aktivitas di OJS notifikasi tidak masuk ke email user Bagaimana ya Pak mengaksaikan masalah ini Kalau migrasi hosting apakah DOI perlu disetting ulang? Pertanyaan ini yang pertama adalah migrasi hosting Migrasi aktifasi OJS notifikasi Nah ini perlu di cek dulu Karena yang utamanya ketika melakukan bentuk migrasi Mungkin base URL di dalam config.ing.php nya itu Perlu dilihat apakah memang sudah sesuai dengan konfigurasi server yang sekarang Nah itu yang pertama Kemudian perlu dilihat juga Dari sisi config.ing.php nya Untuk bagian SMTP nya Apakah memang masih menggunakan akun yang sama Ataupun di dalam config nya khawatirnya terhapus Atau tertiban Sehingga konfigurasi yang memang sudah diset sebelumnya itu hilang Kemudian untuk hosting apakah DOI perlu disetting ulang Yang perlu dipastikan adalah ini harus dilakukan bentuk reassign Di dalam OJS nya Sehingga nanti ketika sudah dilakukan bentuk reassign Otomatis nanti perlu di cek kembali apakah konfigurasinya sudah oke atau belum Nah nanti bisa kita cek satu metadata Ketika dilakukan bentuk export Lalu kita bisa import di dalam DOI.crossref.org Nanti kalau misalnya memang sudah berhasil Ya berarti sudah berjalan dengan normal Tapi ketika ada error Biasanya ada notifikasi di dalam DOI.crossref.org Nah dari situ bisa Bapak tindak lanjut kembali Sehingga nanti bisa normal kembali Baik Baik Semua pertanyaan sepertinya sudah Sebenarnya masih ada pertanyaan Tapi karena sudah hampir jam 12 ini Ya Masih ada pertanyaan sebenarnya Tapi karena sudah hampir jam 12 Maka kita Akhiri saja ya Pak Dudu ya Baik-baik Bapak Ibu terima kasih Ada yang mau disimpulkan Pak Dudu Dari semua yang disampaikan hari ini Baik Yang bisa saya Sebagai Penutup ya Yang pertama adalah Bapak Ibu sebagai pengelola jurnal Tidak bisa tutup mata dengan adanya Perkembangan teknologi informasi Sebaiknya Sebaiknya bisa Terus Terus Mengasah dirinya Dengan membaca Dengan melihat Perkembangan Dengan mencoba juga Mengetahui Apa-apa saja Hal yang baru Sehingga nantinya Bisa diimplementasikan Kedalam OJS Ataupun Kedalam Pengelolaan Dari jurnal Bapak Ibu Itu yang pertama Kemudian yang kedua Untuk Dari segi hostingnya Bapak Ibu Kembali menyesuaikan Dari segi yang pertama Adalah kebutuhannya Kebutuhannya mau sejauh apa nih Kalau misalnya Hanya melakukan Proses Alur bisnis Seperti biasa Di OJS Ya itu tidak Memiliki satu Spesifikasi Yang besar Tapi kalau misalnya Kita sudah Mengarah ke Apa Perencanaan Yang sudah Besar Perencanaan Yang memang Nantinya bisa menghasilkan Misalnya Mengarah ke skopus Ataupun mengarah Ke web of science Nah itu Nanti perlu Ada satu dua Hal yang memang Dipertimbangkan Terlebih dahulu Sehingga nantinya Kebutuhan Dan juga Perencanaan Dapat berjalan dengan baik Mungkin Itu yang bisa Saya sampaikan Kurang lebihnya Saya mohon maaf Saya akhiri Bilaik Taufik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya kembalikan Baik Pak Dudu tetap di sana dulu ya Saya sudah ngechat Ke semua orang Bapak Ibu silahkan Dibuka kameranya Kita foto bersama dulu Sedangkan kita menunggu Ya ini sudah kelihatan ini Pak Arif Zainudi sudah kelihatan wajahnya Terima kasih Pak Arif Pak Arba ini sepertinya sedang Tidak di tempat Baik Sebentar Saya Saya Fotonya Saya Screenshot maksudnya Sebenarnya ini sudah Banyak yang Keluar dari ini ya Keluar dari Room Karena mungkin Sudah Sudah dari tadi kayaknya Karena banyak juga yang Kemudian pindah ke YouTube Karena sinyalnya Tidak stabil Menggunakan Zoom Jadi Akhirnya Ke Sana Ke YouTube Bapak Ibu Untuk besok Hari Sabtu Jangan lupa Tetap ada di ID yang ini ya Bapak Ibu ya Tapi untuk Untuk besok Sabtu Ada pendaftarannya Karena Supaya tidak terjadi yang Seperti kemarin Ada hacker Bapak Ibu silahkan Mendaftar Terus kemudian Nanti Kalau yang hari Sabtu itu Ada Link Untuk passwordnya Jadi ada passwordnya Baik Ini di Lembar terakhir Saya screenshot Bapak Ibu Terima kasih Atas perhatiannya Dan segala Atensinya hari ini Termasuk Terima kasih juga Kuotanya Karena Sambali kita WFH ini Memang Sambali kita juga Waktunya untuk belajar Dan mengembangkan diri Tidak Itu kegiatan yang paling menyenangkan Menurut saya Terima kasih kepada Pak Dwi Fajar Saputra Untuk sharing hari ini Saya Mohon maaf Selaku moderator Atas segala kesalahan Dan kemungkinan Kelewatan Dan ada banyak pertanyaan Yang ternyata Tidak bisa saya jawab Baik di Youtube Maupun di Live chatnya Zoom Bapak Ibu bisa Gabung di forum Untuk bertanya Dan berdiskusi Atau juga DM Di Instagramnya RJI Atau juga Instagramnya Pak Dudu Begitu ya Pak Dudu ya Waalaikumsum Saya akhiri Saya Persilahkan Bapak Ibu Yang mau live Terima kasih atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih